Selamat siang warga youtube, sekarang kita akan membahas filmora atau aplikasi editor video yang dibuat oleh Wondershare Topik yang akan kita bahas disini saya sudah catat ada sekitar 11 poin besar ya Mulai dari download hingga nanti split screen hingga kita bisa di ekspor menjadi video yang siap tayang Tidak lupa juga kita akan simulasikan setelah semuanya dikenalkan Kita simulasikan mulai dari awal hingga ekspor atau render menjadi video yang siap publish baik di youtube, di online Kita langsung saja pada tutorialnya Langkah pertama teman-teman disini kalau mau download filmora bisa di filmora.wondershare.net Teman-teman bisa masuk ke sini ya filmora.wondershare.net Bisa ditekan try it free atau menu download disini ada bar Dan selanjutnya nanti teman-teman bisa masuk ke filmora per window atau per mac ya sesuai dengan sistem operasi atau komputer yang teman-teman pakai Atau juga bisa di download filmora di google dengan link-link yang lain Silahkan tentunya disini juga ada link tentang filmora dari iklan ya yang menggunakan google ads Juga ada official disini silahkan di download Oke kalau sudah teman-teman di download dan kebetulan saya sudah mendownload dari teman saya diberi ya yaitu filmora 9 Kita buka saja setelah itu teman-teman kita buka kembali lalu di klik untuk filmora nya Tunggu beberapa saat hingga tampil seperti tampilan seperti ini Kita tinggal yes saja setelah itu pilih untuk bahasanya Kebetulan disini bahasa Indonesia tidak ada Kita pilih bahasa Inggris lalu kita pilih yes ya Karena sudah ada tadi ada peringatan untuk remove ya saya remove saja dan filmora nya pun masuk ke menu halaman install Klik disini I have agree dengan persetujuannya setelah itu next next dan disini juga ada prosesnya ya Membuat directory di drive C dan juga beberapa yang kalau sudah nanti ada bentuk seperti ini Teman-teman yang ini jangan dicentang ya kita nanti saja setelah itu kita launch atau kita launching Tunggu beberapa saat hingga ada tampilan bentuk dari filmora 9 Kita tunggu saja Oke Nanti tampilannya seperti ini ada beberapa poin yang akan kita bahas mulai dari basic hingga nanti Ujung-ujungnya kita juga mudah-mudahan bisa menjadi mahir oke Langkah pertama disini yang akan kita bahas dari interface nya dulu Disini ada timeline adalah history kita bekerja menggunakan filmora ini Lalu disini juga ada project media atau file manager ya tempat kita membuat mengimport dan lain-lain Disini juga ada tab ya tab menu audio titel audio tentu tentang suara titel untuk kredit lower dan lain-lain transisi untuk perpindahan video yang satu dan selanjutnya Lalu ada efek ada efek color grading juga masih banyak efek-efek yang lain dari terutama ini tentang warna ya Selanjutnya juga disini ada elemen ya elemen itu digunakan untuk bentuk-bentuk dari ada logo juga ada beberapa shape atau beberapa bentuk yang harus di download Selanjutnya juga ada split screen ya jadi ini membagi suatu tampilan menjadi dua video atau menjadi tiga bahkan ada sampai empat video ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.